Sekitar 5.000 siswa sekolah dasar di Kabupaten Tangerang, Banten mengikuti ujian akhir sekolah secara tatap muka. Ujian dengan protokol kesehatan ketat ini dilakukan lantaran siswa tidak memiliki laptop atau telepon seluler untuk ujian secara daring. Ujian secara tatap muka diikuti ribuan siswa kelas 6 sekolah dasar negeri di Kabupaten Tangerang, Banten selasa pagi. Di sekolah dasar negeri, Kadu Agung 2, 64 siswa kelas 6 mengikuti ujian akhir di tujuh ruang kelas. Selain jaringan internet yang kurang baik, ujian dilakukan di sekolah lantaran siswa tidak memiliki laptop atau telepon seluler. Sementara bagi siswa yang memiliki fasilitas memadai, diperbolehkan mengikuti ujian daring. Rencananya ujian sekolah ini akan berlangsung hingga 23 April mendatang. Terkait dengan masker, takut anak-anak tidak bawa gitu kan, kemudian ada sanitizer dan sabun cuci tangan. Kemudian kita juga mengatur ruangan agar berjarak kurang lebih 1,5 meter di setiap ruangan. Yang tadinya biasanya 1 ruangan ada 20 siswa, kalau ujian sekarang hanya 1 ruangan 10 siswa.